Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diadakan event dari Pokari Sweat yang bernama Bintang SMA 2023 Bintang SMA 2023 Nah kira-kira nih ya apa sih tujuan diadakannya Bintang SMA dari Pokari Sweat ini Mungkin ya Kak Kaisya kita bisa ngobrol langsung Dengan dari pihak Pokarinya ya Kak Kaisya Dan juga kita bisa berbincang langsung dengan siswa-siswi Mandua Banyuwangi juga Iya Kak Kaisya Mungkin sekarang ya Kak Kaisya Ayo Oke Awal tuh Keliatannya seru ya Kak Kaisya Iya keliatannya seru banget Bermain-main juga bisa mengembangkan Mengembangkan bakat minat Oh Kak Kaisya Nah Sobat Mandawangi Ini merupakan Peserta Dari Mandua Banyuwangi Yang mengikuti Bintang SMA 2023 Ini merupakan event tahunan Yang diadakan oleh Pokari Sweat pusatnya Hah Nah Sobat Mandawangi Di sini kita sudah dengan narasumber kita yang cantik ini Salah satu siswi Mandua Banyuwangi Hai Kak Halo Kak siapa? Saya Deni Rafferri Mediana dari kelas 11 Mipa 3 Apaan tuh? 11 Mipa 3 Kalau boleh tahu alasannya Kakak mengikuti Bintang Pelajar Pokari Sweat ini apa sih Kak? Alasan saya mengikuti Bintang Pelajar SMA Award ini Mungkin bisa jadi Tempat penyaluran prestasi Dari siswa-siswi Sekolah manapun itu Jadi Bintang Pelajar ini Tidak hanya di Banyuwangi kan Kak ya Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Teman-teman Nah Untuk harapannya Kakak sendiri Dengan Kakak mengikuti Event Bintang SMA Dan Pokari ini Apa sih Kak harapannya? Harapkan saya sih Pengen bisa konser bareng Sama indola saya Yaitu Yura Yunita Wow Menjadi judgesnya Pokari Sweat Amin Teman-teman Semoga Bisa Dijuri langsung Sama Kak Yura Yunita Terima kasih Kak Danira Terima kasih banyak Kak Sukses selalu Semoga Semoga membuatkan hasil yang terbaik Amin Nah Dan teman-teman dari Mandua Banyuwangi Menampilkan bakat minatnya Seperti menari Bernyanyi Telling story Membaca puisi Taekwondo Dan lain sebagainya Nah Sobat Mandawangi Hari ini kita sudah Dengan narasumber kita Dari pihak pokarnya sendiri Selamat pagi Bapak Selamat pagi Dek Dengan Bapak siapa? Bangkit Oh Bapak Bangkit Pak Bangkit Dari pihak pokarnya sendiri kan ya Pak ya Kalau event Bintang SMA Dari pokari ini Biasanya dilakukan Berapa tahun sekali Pak? Kalau event Untuk pencarian bintang SMA ini Eventnya Setahun Sekali Jadi per tahun itu Pasti ada Untuk pencariannya Berarti event tahunan ya Pak ya? Ya Ini termasuk event tahunan Dari pokari sendiri Apa sih Pak Tujuannya Diadakannya Bintang SMA pokari ini Pak? Tujuannya Dari pihak pokari sendiri itu Untuk mencari Bakat-bakat yang terpendam Dari Setiap daerah Gitu Diadakan Pokari bintang SMA itu Untuk Sektor daerah-daerah Gitu Ini tidak hanya Dalam satu wilayah kan ya Pak ya Seluruh Indonesia Pak ya? Betul sekali Kita mengadakan Untuk setara Nasional Jadi seluruh Indonesia ikut Betul Mungkin nih Pak Harapan Bapak Untuk para pelajar Yang mengikuti Bintang SMA pokari ini ya Pak? Ya harapannya Semoga Pelajar-pelajar yang memiliki Bakat-bakat yang Bisa diupdate Bisa yang up Itu bisa Terus Mempujangkan Bakatnya Agar supaya Menjadi Impian Untuk Percapainya Bakat tersebut Agar sukses Kedepannya Mungkin itu aja Bapak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Pak Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 É Cantik-cantik Yang hebat-hebat überzeugt Talentannya Banyak Banyak Bahar Teman-teman Terima kasih banyak Sudah menonton vlog kita Pada Hari Ini Saya Okta Agush Может Dan saya Kasyah Azam Notisani Komit undur diri Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Assalamu'alaikum Warahmatullahi Warahmatulluh selamat menikmati